Israel mengakui kengeriannya dalam melawan pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Militan Hamas disebut-sebut memiliki terowongan bawah tanah di Gaza yang bernama Gaza Metro. Israel mengaku kengeriannya dalam melawan kelompok pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Menghancurkan terowongan-terowongan tersebut akan sangat penting jika Tel Aviv berupaya membubarkan Hamas. Pertempuran di bawah tanah dapat menghilangkan beberapa keunggulan teknologi militer Israel. Hal itu diungkapkan mantan tentara Israel yang pernah bertempur dalam perang di Gaza, Ariel Bernstein. Ariel Bernstein mengingat terowongan tersebut memiliki efek yang membingungkan dan tidak nyata. Selain itu juga menciptakan titik buta ketika orang-orang bersenjata Hamas muncul entah dari mana untuk menyerang. Ia bahkan mengungkapkan melawan Hamas seperti sedang melawan hantu, ingin menyerang namun tidak bisa melihat lawan seperti dikutip Times of Israel pada Senin 30 Oktober 2023. Menteri Pertahanan Israel Yov Galan memperingatkan bahwa akan memakan waktu lama untuk membongkar jaringan terowongan Hamas yang luas. Ihwar Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza mengklaim pada tahun 2021 mereka memiliki terowongan sepanjang 500 km. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!